Intro Setidaknya 36 desa dari 9 kecamatan yang terdampak oleh banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon akibat luapan sungai Cisanggarung dan Ciberes. Menanggapi hal itu, Bupati berencana akan menjadikan situasi banjir kali ini menjadi darurat bencana. Pasalnya dari 36 desa itu, 83.000 warga terdampak. Bupati yang meninjau lokasi banjir di desa Sidaresmi, kecamatan Pabedilan pun berusaha menyalurkan bantuan. Bupati mengatakan ada dua langkah yang pemerintah lakukan untuk penanganan banjir di wilayah timur tersebut. Mulai dari memberikan bantuan dan melakukan koordinasi dengan BBWS. Untuk jangka pendek, pemerintah Kabupaten membuka dapur umum untuk warga terdampak. Sedangkan untuk jangka panjangnya, meminta BBWS melakukan langkah konkret karena sungai Cisanggarung merupakan kewenangan pusat. Langkah dari Pemkap, yaitu kami membantu pada masyarakat kita buka, ini yang jangka pendeknya, kita membantu masyarakat yang kena terdampak ada banjir ini, kita membuka dapur umum ya. Nah, tapi untuk jangka panjang supaya jangan banjir lagi, satu-satunya itu BBWS, karena ini tingkat pusat, karena sungai-sungai Cisanggarung, sungai besar berpada Santara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sementara disinggung soal ada korban meninggal, Imron menambahkan ada dua korban meninggal dunia saat banjir melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon. Yaitu satu korban warga desa Ciuyah akibat terpeleset saat membantu keluarganya, dan satu orang meninggal lainnya merupakan warga desa Gunung Sari akibat kesetrum. Wahyu Ibisana, RCTV Cirebon